Dan ini penjelasan tentang waktunya, inilah wajah pendalilan kita. Bahwa kita kelak di surga, kita meminta kepada Allah menjadi penghuni alih surga, kulu amin. Maka kita akan menunggu setiap Jumu'ah. Maka di saat menunggu setiap Jumu'ah adalah suatu kebahagiaan. Disebutkan poin pendalilannya, dilafat di sini, Fikuli yawmi jumu'atin, firima lil kafur. Maka riwayat yang datang di hadith Anas dan Ibni Mas'ud, Allah menjadikan wadi afiyah abiyab minil misk. Allah menjadikan lembah yang putih dari misk. Harumnya misk dan lembahnya putih. Dan di sini rimal ul kafur. Dari rimal pasir yang terbuat dari kafur dan kafur warnanya putih. Dan Ibni Mas'ud menyebutkan dengan ucapannya di sini, di hadith yang lalu, abiyat kamisli daki kikum tadkur. Dia lebih putih daripada daki kalian, tepung yang ada pada kalian. Maka setelah selesai menjelaskan Nabi tentang waktunya di hari Jumu'ah dan tempatnya di rimal ul kafur, yang dijelaskan di hadith yang lain, di lembah gelanggang yang besar, dan warnanya putih, dan dari misk abiyab, wa akrabahum minhu majlisan asra'ahum ilaihi yaumil yaumal Jumu'ah. Maka di sini fa'idah. Jika ditanya kepada kita, apakah di sana akan melihat Allah dan dihadapkan kepada Allah, kita membeli tiket dan siapa yang pesan lebih cepat akan lebih di depan, dan barang siapa yang tiketnya VIP akan lebih dekat, dan yang tiketnya ekonomi akan lebih belakang, dan yang eksekutif akan sedikit di depan, bagaimana? tergantung dari kursi, nomernya? Tidak. Jawabnya apa? Di dunia ini. Makanya sering kami wanti-wanti tabkir. Selesailah main bolanya. Tabkir. Mulai dari jam 10.30, tabkir. Di sini, jawabnya apa? Wa akrabahum minhu majlisan asra'ahum ilaihi yaumal Jumu'ah. Maka jarak dengan Allah terdekat, di mana kalian paling depan, di saat kalian mendatangi Jumu'ah. Bisa kalian datang hari Jum'at, Badri? Jam 10 sudah di sini. Alhamdulillah meroja'ah Al-Quran, persiapan, duduk, membaca Al-Quran, meroja'ah, durus-durus, dan sebagainya. Itu yang dilakukan dulu. oleh para sahabat, dan sampai zaman now. Dan di sini, dijadikan oleh Nabi, tanpa harus memesan tiket VIP, dan tanpa harus membayar dengan nilai yang tinggi. Ingin di depan, bayar. Nilai yang tinggi, bayar kemana? Di sana tidak ada jual beli. Bagaimana? Dari sekarang. Maka barang siapa yang mulai dari sekarang? Dia itu selalu di soft awal di hari Jumu'ah. Dan, dia selalu datang tabkir, dicatat oleh malaikat, dan masuk kepada hadis mutafakun alih dari Abi Hurairah, seakan-akan dia menyembelih dari unta. Kemudian, sapi, dan seterusnya, kambing, dan ayam, dan telur, itu dicatat oleh malaikat. Dan itu yang menyebabkan nanti, kita mendapat urutan di depan paling dekat kepada Allah. Bisa kalian melaksanakan itu? Mudah kan? Tinggal mendatangi Jum'ah. Maka kalau kalian main-main, atau tidak main-main mencuci baju, maka mencuci baju dari awal. Bukannya mencuci baju kompak, semuanya jam 11. Ngantri, ngobrol, Kevhaluk, How are you brother? Bla 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 bla. Eh, jam 12. Ncuci bareng, selesai jam 12. Ngantri, mandi. Sampai datang imam, masih di kamar mandi. Ini bukan orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah. Di dekat. Maka, bisa kita katakan kepada mereka, Wahai orang-orang yang lalai, kamu ingin melihat Allah dari jauh? Tidak mau kalian melihat Allah terdepan? Seperti kalian jika datang Pak Jokowi ke Darmas Raya, kemudian mengundang para santri, Abu Kota dah pengen di depan atau di belakang? Hah? Datang Pak Jokowi pengen di depan atau di belakang? Depan. Mungkin dapet tips. Nih, 50 juta buat nikah, atau buat keyaman, dan sebagainya. Semua orang ingin di depan. Dan begitu pun apalagi bukan masalah presiden. Allah yang menciptakan kita semua. Yang kita beribadah untuknya. Maka kita ingin di depan. Kalau di depan mulai this time, besok Jum'ah. Siapa orang-orang yang tidak mau ingin bertemu dengan Allah depan ya, nyuci baru jam 11. Abis itu ngobrol. Kemudian jam 12. Baru selesai mencuci pakaian. Kemudian menjemur. Kemudian jam 12.4, 5 menit lagi akan datang imam baru masuk WC. Maka imam berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mu'adzin yu'adzin. Dia masih di WC. Mau seperti itu. Sudah tidak masuk catatan. Karena di dalam hadis disebutkan, Falamma ja'al imamu rufi'ati suhu. Maka para malaikat mengangkap catatan-catatannya, dan dia pun malaikat duduk bersama para makmum. Maka berlomba-lomba lah dalam kebaikan. Kama qala ta'ala fastabikul khairat. Dan Allah berfirman, Wasari'u ila magfirati mirabbikum. Ila magfirati mirabbikum. Maka bercepat-cepatlah kepada ampunan Allah Jalla wa'ala. Dan di hadis muslim dari Abi Hurairah, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, Maka cepat-cepatlah kalian melaksanakan amal-amal soleh, karena hidup di dunia ini fitnah. Bisa jadi, kalian sekarang dalam keadaan muslim, dan kelak sore dalam keadaan kafir, karena menjual agama kalian untuk mendapatkan dunia. Maka dunia ini fitnah yang besar. Semampu sekarang untuk melaksanakan amal soleh, lakukanlah. Karena dunia akan mengelabui kalian. Kalian akan jauh dari ilmu, karena sibuk mengejar dunia. Kalian akan dipalingkan dari beramal soleh, karena disibukkan dengan dunia. Dunia ini, ya ibadallah, dia akan datang sendiri. Jika kita bertakwa kepada Allah. Banyak adilah namun, kita kurang tawakal saja. Maka ini tips untuk orang-orang yang bertawakal. Janganlah kalian mengejar dunia. Karena dunia itu jika engkau kejar, seperti engkau naik motor mengejar gunung. Gunung dikejar makin ke belakang, makin ke belakang. Iya apa tidak? Maka begitulah dunia. Jika kamu mengejarnya, dia akan mengejek kamu mengatakan, catch me if you can. Tangkaplah aku, kalau engkau mampu. Setelah terus mengejarnya, dia berkata, catch me and I catch you, and I trapped you. Tangkaplah aku dan aku akan menjebak kamu. Menjadi lupa dari ibadah. Itulah dunia. Lalu kalau begitu dunia ini bagaimana? Kita ambil hanya untuk sekedar menguatkan diri kita untuk ibadah, sesuai ucapan Allah Jalla wa'ala, falatan sanasibaka minat dunia. Maka jangan lupa bagian kamu dari dunia. Namun tenggelam dengan dunia, sampai menjauhkan dari menuntut ilmu, tidak pernah menuntut ilmu, tidak pernah beribadah, ataupun bahkan lebih parah lagi, seperti para tukang-tukang yang kita saksikan, di saat adan menghilang. Setelah selesai adan dan kita melaksanakan sholat, datang lagi. Kemana mereka pergi dan timbul dan hilang? Menjauhi waktu-waktu sholat. Dan jika kita keluar masjid bertemu dengan mereka, ayo pak sholat. Alasannya klasik. Oh silahkan ustad, sholat duluan. Lah, kenapa? Baju saya kotor. Celana saya kotor. Boleh itu pakai sarung, banyak sarung kita pinjamkan. Ah, gak usah lah. Alasan klasik. Alasan yang klasiko. Yang biasa. Bagi orang-orang yang tidak sholat. Yang lebih parah lagi berkata, mohon ustad disujud doakan kami. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kami. Dianya hatinya tidak mau sholat, minta didoain dapat hidayah. Pastah di yahdikumullah. Ambillah hidayah, Allah akan memberikan hidayah. Bukan dianya tidak mau sholat, minta didoain. Kasih salam kepada Allah disujud kamu. Kefadah. Doakan kepada Allah disujud kamu, agar aku mendapatkan hidayah. Dianya tidak mau berdoa kepada Allah dan tidak mau sholat. Maka inilah dari permasalahan dunia. Sehingga insya Allah mulai dari sekarang kalian melaksanakan tabkir di dalam permasalahan Jum'ah. Dan tabkir di dalam permasalahan Jum'ah mudah bagi kalian karena kalian tidak punya tuntutan untuk bekerja. Tidak punya tuntutan harus meninggalkan pekerjaan seperti orang-orang yang bekerja. Tidak bisa keluar kecuali jam 11. Misalnya. Maka kalian sudah siap. Mulai dari jam 9.30 bawa perlengkapan menghafal duduk menghafal niatkan tabkir agar nanti kelak di hari akhirah juga paling depan. Itu pertama. Yang kedua bukan hanya permasalahan kelak di hari akhirah terdepan tujuannya untuk Allah masuk kepada hadis tabkir seakan-akan kamu menyembelih untuk Allah sembelihan unta. Kemudian setelah itu disebutkan Maka yang paling dekat itu dari majlis Asra'ahum ilal jum'ah wa'abkarohum guduan yang mana dia itu keluar kepada masjid di awal waktu itulah yang paling dekat di sisi Allah kelak. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibn Battah seperti disebutkan oleh penulis di dalam maten maka sanadnya do'if. Pertama Muhammad Ibn Ash'az As-Sijistani tidaklah dia meriwayatkan kecuali keponakannya saja. Abu Bakar Ibn Abi Dawud dan tidak ditausik oleh para ulama kecuali Ibn Hibban dan Ibn Hibban tausiknya jika sendirian tidak muqtamad. maka dia rawi yang majhul. Kemudian penyakit yang kedua Ibn Jisr Ibn Farqad maka dia dan bapaknya Abu Jisr dalam keadaan do'if dan penyakit yang lainnya Al-Hasan di sini Al-Basri mudalis meriwayatkan kepada Ibn Abbas dengan An-Anah An Ibn Abbas maka hadis ini do'if dan di sana ada jalan yang lain dari Ibn Abbas yang masih diriwayatkan oleh jalan yang lainnya. yang lainnya. Ibn Abbas Ibn Abbas